Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Oh my god Kenapa kamu melakukan semua ini Pepe Maksudmu Aku disini cuma sedang melihat Ledakannya lagi Cukup Mampus Mampus Masih ngeliasan Dan untuk apa juga aku melakukan ini Cukup Kamu tidak perlu berbohong lagi Ampun bang Ampun bang Ampun bang Aku sedang disini Mencari ini bukan Oh string Kok ini kemarin bulu ya guys ya Kemarin bulu guys Jadi string guys Dateng sama selamarin kocek Habis ngapain ini mereka berdua Astaga Makasih udah dateng malem-malem gini Gue kayaknya Udah nemu siapa pelaku dari ini semua Siapa yang berani ngelakuin ini semua Lakunya Adalah Ada di depan lu Hei Mana mungkin aku melakukannya Sul Ada burung Pas terjadi ledakan Gue kan lagi bareng lu kan Bagaimana aku bisa melakukannya Kalau gue lah pelakunya Benar Sul Selama lu lagi makan-makan sama Pepe Aduh Pepe sempet pergi atau gimana gak Enggak sih Fel Cuman si Pepe sempet mau ke toilet sih Tapi dia ke toiletnya cepet banget kok Toilet guys Gak mungkin dia bisa melakukan sesuatu dalam waktu secepat itu Gak Sul 10 detik aja udah cukup Untuk ngeledakin tempat ini dari tempat makan lu itu tadi Hah Tempat ini aja lumayan jauh dari tempat makan Butuh waktu 5 menit tuk lari kesini Inilah yang terjadi Pas Pepe lagi izin ke toilet Sul Dia bukan sekedar hanya ke toilet Tapi Dia sedang melakukan sesuatu di luar Haa Haa Astaga Pepe Tobatlah kamu Pepe Oke Pakistring ternyata boys Sumbu ledak ka na ba Oh Oh TNT Gimana caranya si Pepe bisa bawa TNT guys Ke dalam rumah ini guys Oke Karena itulah Aku menemukan benang ini Aku menemukannya kemarin Di saat aku bersama gurunya Spade di atas sini Ada banyak bekas benang-benang kecil di kamarnya Haa Gue kemarin sempet bingung Kenapa ada banyak benang-benang ini Tapi ternyata Gue juga nemuin benang di luar tempat makan lu kemarin Sul Jadi gimana Pei Semua yang gue katakan benar kan Kenapa lu terdiam gitu Loh 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 Jadi Kamulah yang melakukan semua ini Pei Hei Ren Nggak usah pura-pura nggak tau Kenapa sih Ren Laku di kejadian ini Bukanlah hanya Pepe Hah Maksudnya Iya Pelaku kedua dari kejadian ini Adalah lu Ren Oke Tapi kan Aku sedang tertidur di saat itu terjadi Pepe sendiri kan Yang melihatnya Samsul pun ngelihat guys Untuk keluar dari masalah ini Jelas Pepe bekerja sama dengan lu Gue bisa percaya itu Si Pepe beban guys Tetapi yang pasti Di saat aku melihat bulu hitam kemarin Aku sempat terbingung Aku jarang sekali melihatnya Tapi di saat penyerangan hero Ren ke desa kita terjadi Aku juga sempat melihat bulu ini Bulu ini juga sering bermunculan setelah Ren mulai mengikuti kita Ren Apakah kamu yang menyuruh Pepe untuk melakukan ini semua Sepertinya Kita sudah ketahui Oh ini next scriptnya Pepe Jadi Ini semua beneran Kenapa Ini sudah jelas Ren pasti adalah Anak buah dari makhluk sialan itu Hero Brine Hero Brine Dan dia memiliki kemampuan Untuk berubah menjadi apapun Oke Ini episode kali Oh ini episode yang di ini guys Yang di Malik guys Episode penyerangan Vermillion berlangsung Oke Hey Prajurit Oh ini yang Indra dikenok Apakah sudah aman? Disini Indra dikenok Hey Prajurit Dekan suara aku tidak Ceduk Dia berkamuflase Yang Mulia Raja Tadi aku sempat diberitahu oleh salah satu Prajurit Tusan Yang Mulia Raja Bahwa Yang Mulia Raja ingin meminta makotanya Ini isi semua guys Berarti yang udah kampe berapa guys Ibunda Apa Ibunda yakin dengan ini? Aku merasakan ada yang aneh dengan Panglima Ibunda Kamu tenang saja Aku percaya kepada Panglima disini Begitu ya Baiklah Kalau Ibunda berbicara seperti itu Oke Ini episode yang hilang kemarin What? Anjar nge-switch Oh jadi buwung gagak guys Buwung gagak Oh disini yang gelut Si wacat gelut guys Ini yang gelut Waktu kemarin episode berapa ini? Kalau gak salah di episode 4 atau 5 guys Oke Lemah guys Wacat guys Ini episode-nya Diungkap disini Hero brandnya kabur Gara-gara si Buwung ini udah dapet guys Ini siren dong Harusnya dong Iya gak sih Harusnya siren gak sih Jadi wolf anjir Jadi wolf jadi apa ini guys Namanya lupa PP guys Tuan Aku sudah mendapatkan mahkotanya Bagus Dengan begini Kita sudah mendapatkan batu rubinya Oke pertama batu rubi Kedua itu batu yang di Disigena Topas Terus selanjutnya batu dipagian Ini tiga berarti Tiga guys Dia memiliki batu emerald itu Tidak apa-apa Tuan Aku akan mengambilnya dari mereka Tuan Batu emerald itu Seharusnya tidak dipakai oleh sebarang anak kecil Oke Anak itu pasti sedang berada dalam awasan seseorang Mungkin saja Genta Glover Ya benar Genta guys Aku minta kamu untuk berpura-pura menjadi orang tersesat di hutan ini Ikuti mereka Oke ini lanjutan yang kemarin Dibuang aja Baik yang mulia Oke Udah papa bilang diluar bahaya Astaga naga Tren Ayo ikut Tren Sepertinya aku mau istirahat dulu deh Oke Oke Kukira Kukira si Ren sama Adre guys Selingkuh guys Ternyata dia jadi burung lagi Si kocak terbang Kok si Adre gak ngeliat ya guys Adre beban guys berarti guys Gak ngeliat ya guys Oh ternyata dia pergi dong Tempat Herobrine Oke Tuan Aku sudah menemukan lokasi dari tempat tinggal mereka Akanku antar kamu ke tempat itu sekarang Cepuk Ini bes Herobrine dimana ya sih Teren kali Siapa yang berduk Itu semua benar Tak kusangka Aku sudah tertangkap basah secepat ini Wuuu Basah Kenapa lu dengerin dia Kenapa lu nyantin kita Karena Gua suka sama Ren Oke Akhirnya di dunia ini Ada seorang wanita yang benar-benar Menukai Jadi lu lakuin ini semua Cuma karena suka atau cinta Pikir Pei pikir Marahin Sol Marahin Sol Marahin Sol Bucin anjir Pei Pei Lakukan apa yang harus kamu lakukan Parah sih guys Pei guys Masa karena cinta guys Semua itu benar guys Kalau karena cinta itu Nggak ada yang benar guys Jangan tinggalkan Sahabat atau teman kalian Ditembak Meninggoy Jatuh ke bawah Jangan tinggalkan sahabat kalian guys Apalagi hianati sahabat kalian guys Karena cinta guys Bagaimanapun Yang akan menembak kalian itu Adalah teman-teman kalian Dan sahabat kalian Di saat galau Gitu guys Kok sedih Ngeliatnya gitu loh Ayo kita pergi dari sini Jadi apa sih Ren Bro bakal dia jadi burung Oh enggak Oh iya Si Ren pergi guys Jadi burung guys Aduh Bucin anjir Beban Jadi kuda Naikin siren Anjir Astaga Siren jadi kuda Oke ditinggalin dong Ya ampun Beban co Beban Beban Berarti udah banyak guys Yang batu yang keambil guys Easy banget guys Diambilnya tuh easy banget Nggak ada perlawanan guys Akhirnya Kamu terbangun juga Apa Apa yang terjadi Oke Kami temukan kamu Terluka di daerah Peledakan kemarin Sudah diberitahu Disana berbahaya Oh iya Temanmu sudah memilih jalannya Baiklah Beristirahatlah kalian semua Besok pagi Oh oke Lagu bersambung kah Tuan Aku telah kembali Apakah Kamu sudah mendapatkan informasi yang penting itu Tidak Aku tertangkap basa oleh mereka Namun tidak apa-apa yang mulia Aku membawa seseorang Yang ingin bergabung dengan kita Apa yang bisa kau awarkan Agar aku dapat mempercayai Aku Tahu lokasi batu sepahir dimana Karena aku jamin temanmu itu Pasti akan memberitahu Hero Brand lokasinya Oke BPI berhianat beban guys Tapi ya Ya emang beban Karena Bentar guys Ini kecilin dulu guys Kecilin dulu Oke Karena mau gimana pun ya guys Emang mudah beban guys Beban karena bucin-bucin itu gak baik Guys Bener gak baik Yaudah guys Tapi kita ambil positifnya Siapa tau masih ada cerita yang menarik Di episode selanjutnya Di Viva Fantasy episode yang di ke-12 Yang pastinya ada di channelnya Elestial Dan Yaudah guys Mungkin cukup sampai disini videonya Dan kalau kalian mau komen Apapun Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa tinggalkan like Atau dislike terserah kalian Oke guys Mungkin cukup sampai disini Video dari Pepe Pepe found the meat under the rain See you guys Bye-bye I love you all Bye-bye